Intro Mantan suami nikahi Shaskia Gotik E-mail putri akhirnya tanggapi isu teman-makan teman Saat mulai menunjukkan kerekatannya dengan Sirajudin Shaskia Gotik dituding teman-makan teman terhadap E-mail putri Kali ini E-mail buka suara mengenai hal tersebut Shaskia Gotik kini sedang berbahagia dengan sang suami Sirajudin Mahmud Sabang Pernikahan Shaskia dan Sirajudin digelar pada 22 April lalu Namun hanya dihadiri oleh keluarga inti serta masih berstatus sah secara agama Pernikahan Shaskia dan Sirajudin membuat publik terkejut Lantaran tak memberikan kabar sebelumnya Serta keduanya diketahui baru beberapa bulan berpacara Bahkan Shaskia sempat dituding merebut Sirajudin Dari artis cantik E-mail putri Cahyati alias teman-makan teman Kali ini E-mail akhirnya muncul untuk memberi tanggapan Terkait dengan pernikahan sang pantan suami dengan Shaskia Artis berusia 31 tahun tersebut Mengaku sudah jarang berkomunikasi dengan Sirajudin Namun E-mail mengetahui sang pantan suami menikah lagi dari putri mereka yang bernama Akila Ramadhani Saya kan gak pernah berkomunikasi Jadi komunikasi memang saya ke anak saya Anak saya yang tahu kabar pernikahan Ungkap E-mail melalui sambungan panggilan video pada Senin 27 April Jadi memang komunikasi saya dengan keluarga mantan itu kan baik-baik aja Jadi udah padat tahu Lebih lanjut E-mail mengklarifikasi sekaligus membantah tudingan Shaskia merebut Sirajudin Darinya Menurut E-mail ia bercerai karena Sirajudin berselingkuh dengan wanita lain Namun bukan Shaskia 2018 ya cerai Aku mau klarifikasi juga ya Jadi banyak yang bilang dia pelakor Bukan tegas E-mail Jadi aku juga mau jelasin Enggak ada hubungannya Shaskia ini dengan perpisahan aku Jadi yang disebutkan selingkuhannya itu tuh bukan Shaskia ini E-mail pun menceritakan bahwa ia sudah mengenal Shaskia cukup lama Meskipun tak dekat Pasalnya E-mail pernah menjalin kerjasama dengan pelantun lagu Bang Jono tersebut Melalui asisten masing-masing Jadi aku kenal sama dia itu karena asistennya Dia itu teman aku juga Dan aku kenal sama Gotik itu bukan baru Tapi pas masih sekitar 2015 atau berapa gitu Pernah aku sempat aku iseng-iseng jualan tas atau apa Ya dikenalin lah cerita E-mail Aku juga punya desain baju Aku lupa dari tahun 2016 apa 2014an Aku masih disana Kebetulan baru terrelaksesikan saat kemarin Dan kemarin saat dia pakai baju Memang aku belum tahu kalau lagi dekat dengan Sirajudin Usai memberikan klarifikasi E-mail pun meminta para netizen untuk tak mengkaitkannya dengan Shaskia E-mail hanya berharap Shaskia bisa menjadi ibu sambung yang baik Dan menyayangi putrinya Kalau untuk sekarang Saya cuma minta kepada izin Saya dari Shaskia atau siapapun perempuan yang menikah dengan papanya Kila Itu tidak ada urusan dengan saya Saya dari Shaskia itu pure Hanya sekedar profesionalitas kerjaan Beliau kan artisnya Saya desainernya Ujar E-mail Saya cuma berharap Dia bisa menjadi ibu sambung Kila yang baik Nanti suatu saat Dia bisa menjembatani komunikasi Antara saya dengan ibunya Kila Dengan papanya Kila Kita konteksnya cuma sekedar orang tua aja Tidak, tidak lebih Terima kasih telah menonton!